Intro Politik lokal di sekitaran Madinah Tidak selalu bersahabat Paling gak seiyah sekata dengan spirit Islam Ya kan gitu ya Kita pengennya spirit Islam Kita pengennya tegas terhadap Bionisme Israel dan seterusnya Tapi ternyata pemerintahan lokalnya Tidak selalu selaras Ini bagaimana kita bisa membedakan itu Yang kedua Dari tadi Ustadz Edgar menyampaikan Mengambil spirit dari Madinah Madinah Bagaimana bisa membedakannya dengan Bangsa Arab Karena Tidak selalu yang dari Arab kan mesti baik Tapi kalau yang dari Madinah Madinah itu Rasul insya Allah pasti baik Bagaimana ini dua pertanyaannya Agak nyambung ya karena konteksnya juga Kenyataan dengan keseharusan kita Betul Ini berkaitan dengan realitas kita Sebagai umat Banyak umat Islam yang mengira sejarah Madinah Adalah sejarah Arab Oke Kita garis bawahi dulu dan pelajari kalimat Statement barusan Banyak umat yang salah mengira bahwa Sejarah Madinah sama dengan sejarah Bangsa Arab Padahal Apa namanya Madinah itu lebih luas dari Sejarah bangsa Arab Lebih luas Bahkan Madinah itu bisa dibilang adalah Kota multi etnis pertama Barangkali yang ada disitu ya Dia mengumpulkan putra Persia Bernama Salman Ada putra Habasyah Bernama Bilal Ada tokoh Ada mantan tokoh Yahudi Abdullah bin Salam Ada mantan tokoh Nasrani Yang kemudian Memang bukan stay di Madinah Tapi beliau Sering ke Madinah Namanya Adi bin Hatim Radhiallahu anuhum ajma'in Jadi Apa namanya Semuanya bermula Kalau kita tuh Mulai Membersihkan dulu Kacamata kita Dengan cara kita Melihat sejarah Itu kuncinya disitu Keywordnya itu disitu Ya Memang Bangsa Arab itu Bagian Dari Sejarah umat Islam Tapi teman-teman semuanya Madinah itu Rasulullah itu kan Berkali-kali ya Dalam khutbahnya Dalam pesan-pesannya La fadla lila arabi Ala la ajami Tidak ada Keutamaan Antara orang Arab Dari orang non-Arab Illa bit taqwa Kecuali dengan taqwa Jadi Sejak awal Pesannya Rasul itu Kuat banget loh Tentang Madinah Bahwa Siapapun yang datang ke sana Arab ataupun bukan Bahkan Rasul itu Seakan-akan ya Sudah memberikan sinyal Pada sahabatnya Akan datang Sebuah kaum Kata Rasulullah Yang akan menimba ilmu Di Madinah Kata beliau Jika ada kaum-kaum Yang datang Dari mana-mana Datang ke Madinah Maka sambutlah mereka Dan berkatalah Ahlan Biwasiyyati Rasulullah S.A.W Selamat datang kepada Wasiyyatnya Rasulullah Seakan-akan Rasul Melihat hari ini Ada ratusan ribu orang Dari Berbagai bangsa Datang ke Madinah Seakan-akan Rasul itu Tidak kaget Ketika beliau Lihat hari ini Beliau tahu Zaman itu Akan terjadi Bahkan sejak zaman Beliau saja Madinah itu Sudah multi etnis Sudah 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 Bineka tunggal ika Bisa dibilang ya Dia berbeda-beda Tapi satu jua Ada yang sederhana Ada yang kaya raya Ada yang petani Ada yang berdagang Ada yang halus Ada yang tegas Ada yang pandai militer Ada yang pandai bersyair Ada yang pandai otomatika Ada yang pandai Apa namanya Membangun parit Semuanya berkumpul di Madinah Dan pada kenyataannya Ulama-ulama yang ada di Madinah Sejarah Madinah Itu mengabarkan kepada kita Madinah itu Milkun lil'umah Lesa milkun lil'arab faqat Makanya Kata dan kalimat gelar Khadimul Khadimul haramain as-sharifain Teman-teman pernah dengar itu enggak? Khadimul haramain as-sharifain Itu kan gelar bagi Setiap Penguasa jejera Arab Entah itu Sejak kekhalifahan Usmaniyah Sampai Sekarang Kerajaan Arab Saudi Raja Itu gelarnya bukan Malikul haramain as-sharifain Kalau malik itu artinya Penguasa Atau raja Madinah dan Mekah Enggak ada yang berani kayak gitu Enggak ada Tapi apa? Khadimul haramain as-sharifain Khadim Pelayan Pelayannya Al-haramain Makkah dan Madinah Nama itu saja ya Seakan-akan Mengabarkan kepada kita ya Anna Al-Madinah Wa Makkah Milkun Dil-Ummah Milik umat Semuanya Dari Marokonya Sampai Meraukenya Dan Apa namanya Apa ya Begitu teman-teman Saya coba Rangkumkan Dan coba Jelaskan Dengan sesuatu Bahwa Sejarah hebat Semegah Turki Apapun Istanbul Sejatinya Itu punya umat Islam Bukan hanya Milik orang Turki Sehebat Apapun Bangsa Arab Yang menghuni Makkah Madinah Madinah Mekah Punya umat Islam Sekeras Sekeras apapun Zionis ini Berusaha Buat Melahap Masjid Al-Aqsa Al-Aqsa Tetap milik umat Bukan hanya Kodiyah Filistinia Saja Milik orang Palestina Saja Itulah fungsi kita Pertama Mempelajari Mukodasatul Umah Menjiwai Apa Tempat-tempat Suci Umat Islam Yang Sejak awal Itu Sifatnya Sudah Sangat Global Global Pesan-pesan Kemanusiaan Dan pesan-pesan Universal Disampaikan Rasul Di Masjid Nabawi Bukan tentang Arab Saja Bukan tentang Bangsa-bangsa Yang di sekitarnya Saja Tapi Bagi bangsa Arab Dan bangsa Ajam Maka teman-teman Semuanya Walaupun kita Bukan orang Arab Madinah Itu milik kita Walaupun kita Tidak tinggal Di Arab Madinah Itu Milik kita Wakaf Milik umat Islam Yang harus Bersama-sama Kita Jaga Yang Kodarullah Hari ini Allah Mengamanatkan Penjagaan Nabawi Dan Haram Itu Kepada Arab Saudi Hari ini Allah Mengamanatkannya Demikian Maka kita Menghormati Yang menjaganya Itu kan Objektif Dan adil Sebelum Bandai Saud Kerajaan Saud Khilafah Al-Othmaniyah Bangsa Turki Dengan Kerajaan Usmaniyahnya Sebelumnya Ada Al-Ayubiyah Mesir Mamalik Sebelum Yang Saud Sebelum Usmaniyah Yang Yang ngopenin Nabawi Sama Mekah Itu orang Mesir Dan Selalu Berganti Setiap Saat Namun Dengan catatan Semuanya Tidak pernah Menamakan dirinya Sebagai penguasa Makkah Dan Madinah Semuanya Pasti Menggunakan Kata Khadim Pelayan Bukan Malik Penguasa Wallahu A'la Misal